Nama Yuna SNSD Girl Generation mungkin sudah tidak asing bagi para pacinta K-pop dan drama Korea. Ia sukses sebagai idol dan makin menunjukkan personanya dalam drama Korea. Perempuan dengan nama Lim Yon Ah ini memulai karirnya dalam dunia akting saat membintangi 2 Out In The Night Inning pada tahun 2007. Bakat aktingnya yang membuat banyak yang menawarinya untuk kembali bermain peran. Beberapa drama yang dibintanginya juga terbilang sukses loh. Halo Youtube Lovers, selamat datang kembali di channel Hanakaru Oficial. Di kesempatan kali ini, Hanakaru Oficial akan membahas tentang 6 drama Korea terbaik yang dibintangi oleh Yuna SNSD. Tapi sebelum itu, buat kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol yang ada gambar loncengnya. Agar kamu tidak ketinggalan informasi video-video terbaru dari kami. Nah langsung saja, ini dia 6 drama Korea terbaik yang dibintangi oleh Yuna SNSD. You Are My Destiny Dalam drama Korea ini, Yuna berperan sebagai tokoh utama untuk pertama kalinya. Dan lewat serial inilah namanya mulai mencuat. Dia bahkan langsung memperoleh penghargaan sebagai Best New Actress dalam KBS Drama Award 2008 dan Back Sang Actress Award 2009. Dalam drama ini, ia berperan sebagai Jang Sebyu. Seorang yatim piatu yang selalu ceria dan berusaha melakukan segala hal dengan baik. Namun, ia harus kehilangan penglihatannya karena sebuah kecelakaan. Meskipun begitu, ia memiliki cita-cita besar untuk menjadi seorang desainer interior. Love Ring Yuna SNSD harus beradu acting dengan Jan Gen Suk dalam serial ini. Ia berperan sebagai Kim Hyun Hye yang merupakan mahasiswi pemalu dan menemukan cinta pada pandangan pertama setelah melihat Seo In Ha. Yang diperankan oleh Jang Gen Suk. Sayangnya, Hyun Hye sulit menyampaikan perasaannya dan mereka keburu berjalan di calur yang berbeda. Sampai pada titik anak-anak mereka yang pada akhirnya saling jatuh cinta. Kisah cinta ini yang rumit ini membuat dramanya meraih penghargaan netizen award dalam ajang KBS Drama Award 2013. Prime Minister and I Setahun setelahnya, Lee Bumsu menjadi lawan main Yuna dalam drama Korea komedi romantis. Kisahnya tentang Nam Da Jung yang diperankan oleh Yuna yang bekerja selama tiga tahun untuk makalahnya dan bertanggung jawab dalam meliput skandal asmara. Dia harus mengulik keburukan Kwon Yul yang diperankan oleh Lee Bumsu yang merupakan Perdana Menteri Korea Selatan. Meskipun banyak menuai kritikan dan mendapat rating rendah, tapi drama ini masih bisa memperoleh penghargaan couple award dalam KBS Drama Award 2013. Sedangkan Yuna meraih penghargaan ekselen aktris dalam ajang yang sama. The K2 Yuna beradu akting dengan Cicangwok dalam serial bergenre trailer ini. Ia memerankan sosok pendiam dan penuh tekanan. Go Anna yang diperankan oleh Yuna merupakan seorang putri yang harus diasingkan dari Korea demi melindungi karir politik keluarganya. Dalam pengasingannya ini, ia juga sering disiksa oleh ibu tirinya. Ditambah dia juga menderita sokyopobia. Saat kembali ke Korea, dia jatuh cinta pada Jin Ha yang diperankan oleh Ji Changwok. Dan disinilah kisah mereka dimulai. The King in Love Dalam serial ini, Yuna berperan sebagai seorang putri bangsawan bernama En San, yang berteman dengan dua lelaki bernama Wan Won yang diperankan oleh Im Si Wan dan pengawal Wan Won yaitu Wan Rin yang diperankan oleh Hong Jong Yun. Di sini, kisah cinta segitiga mulai terbentuk. Dimulai dari Wan Won yang menyukai En Sin. Sayangnya, perempuan itu justru menyukai Wan Rin. Kisah cinta ini akhirnya malah menghancurkan satu kerajaan. Big Mouth Drama Korea yang baru saja rilis ini menjadi titik kembalinya Yuna ke layar kaca. Di sini, dia beradu akting dengan Lee Jong Suk yang memerankan Park Changho seorang pengacara rendahan. Yuna berperan sebagai Gomi Ho, perawat sekaligus istri Park Changho. Saat sang suami dijebak dan disebut sebagai seorang penipu, ia lantas berusaha untuk membersihkan namanya. Big Mouth seru untuk diikuti menengok ratingnya yang tinggi bahkan pada saat awal penayangannya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.